Dan pemirsa, wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki wilayah blank spot terbanyak. Diperkirakan sebanyak 114 titik blank spot berada di wilayah Kepulauan Riau. Dinas Komunikasi dan Informasi Kepulauan Riau berupaya memperkuat jaringan guna mendukung digitalisasi penyiaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepulauan Riau Hasan mengatakan dan pihaknya telah mengajukan nama sejumlah daerah prioritas yang masuk dalam kategori blank spot kepada Kominfo. Tujuan pengajuan ini agar melakukan pembangunan Best Transceiver Station atau BTS untuk memperkuat jaringan internet. Nantinya akan dibangun 76 BTS yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau. Dari 76 BTS tersebut, 35 diantaranya dari Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi, dan Informasi atau Bakti. Dan 41 BTS berasal dari Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informasi atau SDPPI. Dengan bahwa kita untuk tahun 2021 dan 2022 ini kan kita keseluruhan mendapat 79 BTS yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Kepri, khususnya datunan, ambas, lingga, termasuk bintang, dan batang, dan serta kalimu. Nah tentu ini kan mendukung nih, BTS ini kan penting, jaringan internet. Karena hari ini terkait digitalisasi kan sudah merupakan hal yang keseharian menjadi kebutuhan pelayanan dasar infrastruktur masyarakat hari ini. Nah tentu jaringan BTS ini bagi Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan ini sangat berhubung. Selain menjaga pembawaan negara karena terkait informasi-informasi yang ada di daerah-daerah perbatasan, khususnya Tantung, Tantung, dan Anambas ini ketika jaringan ini tidak baik, kan tentu hal-hal yang terkait keamanan dan lain-lain kan terhambat dengan telekomunikasi yang tidak bagus. Karena ada beberapa kawasan-kawasan yang terjadi time spot yang luar biasa ya, khususnya di Kepri. Kita telah upayakan lah, Pak Pemprov Kepri, wali kominfo, kemarin kita rapat dengan kadis kominfo se-Kepri, kemarin kita meminta bahwa data-data dari BTS yang dibangun ini, agar segera kita konfirmasikan. Karena terkait BTS adalah keamanan dari kata-kata saya. Winner TV Kepri dari Batam mengabarkan.